Ya Indonesia merdeka dengan seperti ini, itu kan jasa luar biasa para founding parents kita kan sebetulnya. Bukan founding fathers, tapi founding parents kita. Betul, karena para perempuan juga ikut. Ya, para perempuan juga. Juga merdeka bangsa ini. Iya, itu juga harus diakui. Ada empat peristiwa penting yang itu membuat mentalitas orang Indonesia harus meneladani mereka. Pertama, peristiwa sidang BPUPK dari 29 Mei sampai 1 Juni. Luar biasa itu. Yang kedua, peristiwa 22 Juni. 1945, apa yang terjadi di situ? Bagaimana musyawarah itu dilakukan? Bagaimana masing-masing membuka diri, lalu berdialog, lalu mengambil keputusan?